Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat suara hati, kembali saya ingin mengingatkan diri sendiri dan semoga hikmahnya sampai kepada kita semua ya. Nah, kemenangan dan kesuksesan. Semua orang menginginkannya, semua orang mendambakannya, semua orang menginginkannya dan menyukainya. Disadari atau tidak, ya mengimani atau ingkar, kita mendengar kata-kata ini dikumandangkan setiap hari, lima kali sehari paling tidak. Sesuatu yang diperdengarkan terus-menerus akan tertanam di dalam diri kita. Akan menjadi motivasi dan akan memicu aksi, kemudian menjadi kebiasaan, lalu menjadi karakter, dan kemenangan, kesuksesan menjadi jati diri di dalam diri kita. Lalu, pertanyaannya, kenapa orang tidak mau diajak untuk meraih kemenangan dan kesuksesan di dalam kehidupannya? Itu karena masih banyak orang yang masih bergelut dengan angan-angan kosong dan impian yang indah belaka. Nah, dalam konteks dunia, kemenangan yang membawa kebahagiaan disebut falah. Dan kalau kita sudah meraihnya, maka disebut aflah. Itulah yang kita dengar setiap hari dalam kehidupan kita. Hayya ala sholah, hayya ala falah. Ayo tersambung, ayo ingat Allah, ayo kita meraih kemenangan. Kita bertanya, Ya Allah, kenapa kami harus tersambung kepadamu? Kenapa kami harus ingat kepadamu? Karena aku akan memberikan kepadamu kemenangan, kesuksesan. Dan Allah menjamin orang-orang beriman di dalam kehidupannya pasti bahagia dalam firmannya. Qud aflahal mu'minun, alladhinahum fi solatihim khasi'un. Sungguh, berbahagialah orang-orang yang mengaku di dalam dirinya ada iman. Dan dengan imannya itu, dia mendirikan solat yang khusyuk. Solat yang khusyuk tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Tetapi, solat dengan sepenuh hati. Solat dengan ucapan dan doa-doa yang dimengerti. Solat dengan gerakan-gerakan yang mengokohkan jasmani. Itulah solat yang insya Allah akan mengundang ridho Allah, rahmat Allah, memberikan kemenangan dan kesuksesan kepada kita. Amin, Ya Allah, Ya Rabbul Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.